Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita. Di hari Jumat Ba'dal Asar, dengan judul Risalah Asbabu Sa'adatul Usra. Sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyur di masa ini. Asyikh Sulaiman Ibn Salimullah Rahayli. Hafidhullah Ta'ala Pada pertemuan yang sebelumnya, Beliau, Hafidhullah Ta'ala, menyebutkan bahwa dan diantara dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga hendaknya lah berinteraksi bergaul di dalam rumah tangga dengan cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa asyiruhunna bil ma'ruf bergaulah kalian dengan para wanita bil ma'ruf dengan cara yang baik. ini telah berlalu dari sebahagian penjelasan yang disebutkan oleh beliau Hafidhullah Ta'ala diantara pelajaran yang berharga yang hendaknya kaum muslimin dan kaum muslimat mereka berupaya untuk menghidupkan di dalam tangga mereka adalah selalu berusaha untuk membahagiakan dari seluruh anggota keluarganya beliau Hafidhullah Ta'ala menyebutkan keadaan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya di dalam sebuah perjalanan safar bersama para sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya Radiyallahu Ta'ala Anhum untuk berjalan terlebih dahulu agar dia memiliki waktu kesempatan untuk membahagiakan istrinya yaitu Ummul Mu'minin Aisyah yang ikut yang ikut di dalam perjalanan safar tersebut yang ikut di dalam perjalanan safar tersebut para sahabat para sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum mereka pun berjalan terlebih dahulu Wa Qa'ala tapi beliau SAW menginginkan untuk memberikan kebahagiaan kepada Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anhum Maka Maka kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Fasabaktuhu Wadalika Qobala An'ahmilallahma Saya pun mengalahkan Rasulullah SAW dan di saat itu berat badanku belum bertambah Beliau Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha di saat itu masih kecil danlah hal yang diketahui bahwa Nabi SAW membina hubungan rumah tangga bersama Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha di umur 9 tahun Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Jelas ya Kemudian pada waktu yang berikutnya waktu yang berikutnya mengulangi mengulangi lagi untuk berlomba dengan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Kata Rasulullah SAW beliau tetap memerintahkan para sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhu untuk berjalan terlebih dahulu Kemudian Beliau SAW memanggil Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Wahai Rasulullah berat badanku sudah bertambah yakni Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha sudah gemuk la tersatati'ul musabaqah sudah tidak mampu lagi untuk berlomba maka Nabi SAW mengalahkan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha dan di saat itu umur Nabi SAW 60 tahun jelas ya ya beliau pun dia tertawa karena mengalahkan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha bahagia hal yang sederhana hal yang mudah tapi ada nilai ibadah di dalamnya ketiga berkeinginan untuk membahagiakan dari keluarga ya Aisyah hadhi bitilka wahai Aisyah ini untuk membalas dari kekalahanku yang sebelumnya jelas ya falamyan sadak al-amar maka Nabi SAW tidak melupakan perlombahan tersebut di awal kali jelas ya pada khalas surur Maka Nabi SAW memberikan kebahagiaan kepada Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Maka ini adalah interaksi melakukan perjalanan safar bisa saja kita bermain bersendagurau bercanda bersama istri kita atau anak-anak kita tapi hal-hal yang memang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya hal yang dibolehkan ketika kita lakukan hal tersebut dengan niat untuk membahagiakan keluarga kita maka di sana ada nilai ibadah di sisi Allah SAW hal yang sederhana tapi ada nilai ketaatan di dalam hal tersebut jelas ya ya tapi jangan melakukan hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya atau hal-hal yang diharamkan yang jelas keharamannya ya di masa ini banyak ya dengan adanya gadget banyak permainan-permainan hiburan-hiburan tapi tidak lepas dari musik gambar-gambar mungkin ada seorang suami dia ingin memberikan kebahagiaan kepada istrinya atau kepada anak-anaknya dengan cara dibelikan alat-alat atau hiburan-hiburan misalnya bermain game bersama hal-hal yang diharamkan ada musiknya ada gambarnya makhluk bernyawa yang dilarang dalam agama kita maka ini walaupun kelihatannya zuhirnya mereka kadang tertawa kelihatannya bahagia tapi ini hal-hal yang tidak membawa kebahagiaan untuk di negeri akhirat ini yang selalu harus kita ingat kebahagiaan kita di dunia ini bersama keluarga kita kita tata dengan rapi kita niatkan untuk keberlangsungan kebahagiaan di negeri akhirat itu baru seorang kepala keluarga seorang suami yang memiliki rasa tanggung jawab cinta setia kepada anak dan istrinya ada cita-cita dan harapan yang besar untuk berkumpul bersama di negeri akhirat dalam surga Allah azza wa jalla jelas ya kemudian kata beliau hafidh Allah ta'ala lam yashgulhu hamun azimun yahmiluhu wal amrul umma dan hadil ishrat al-hasanah fama ajumala mufti untuk para sahabat r.a r.a banyak urusan yang beliau selesaikan ya para sahabat r.a ketika ada permasalahan maka mereka mendatangi Rasulullah s.a.w. untuk dicari solusi diselesaikan dari setiap problem yang mereka hadapi betapa besar dari kesibukan Nabi kita Muhammad s.a.w. tapi beliau tetap berupaya untuk memberikan waktu kebahagiaan kepada keluarganya kepada istri-istrinya jelas ya jangan kita hanya semangat saja untuk berkumpul duduk bersama kawan-kawan kita bercerita tertawa lepas bahagia bahkan sudah berlalu sampai dia dikatakan sultanum majlis rajanya yang menguasai majlis kalau dia duduk bersama kawan-kawannya dia menguasai majlis dia narasumbernya tidak berhenti dia berbicara dia membuat orang lain tertawa tapi ketika dia sampai di rumahnya maka berubah dia menjadi seekor singa jelas ya tidak ada aura dari upaya untuk membahagiakan keluarganya pembawaannya hanya marah capek tidak memikirkan dari perasaan istri dan anak-anaknya bahwa mereka juga perlu untuk merasakan sesuatu yang bisa memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka itu harus selalu dipikirkan oleh setiap para suami dia kepala keluarga jelas ya jangan hanya bersama kawan-kawannya saja dia tertawa lepas dia senang tapi kalau sudah tiba di rumahnya hilang hal tersebut diam seribu bahasa walaupun dia berbicara ucapannya hal-hal yang menyakiti dan kata-kata yang kasar kepada anak dan istrinya ini tidak mencerminkan dari seorang suami yang terbaik oleh sebab itu kata Rasulullah SAW sudah berlalu kata beliau khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya dan saya adalah yang terbaik diantara kalian terhadap keluarga jelas ya kalau dia buruk jelek akhlaknya sifatnya terhadap keluarganya sendiri maka sudah pasti di luar itu pasti kalau dia menampilkan kebaikan itu hanya dusta saja jelas ya karena Rasulullah SAW sudah memberikan dari kaidahnya kalau dia adalah orang yang terbaik pasti dia adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya kalau terhadap keluarganya dia tidak mampu berlaku baik kasar suka menyakiti perasaan anak dan istrinya tidak memperhatikan dari hajat kebutuhan anak dan istrinya kemudian ketika dia keluar dari rumahnya dia tampilkan sesuatu yang baik di hadapan teman-teman maka itu adalah hal yang dusta tidak sesuai dengan sifat dasarnya jelas ya maka dia seorang kalau dia ingin menjadi manusia yang terbaik suami yang terbaik lelaki yang terbaik sahabat yang terbaik maka perbaiki dari kehidupan rumah tanggamu itu yang menjadi kewajibanmu yang utama yang kau akan ditanya di negeri akhirat jelas ya dan yang paling pertama yang kau perbaiki adalah ibadah bagaimana engkau mengajarkan ibadah yang benar menanamkan nilai-nilai keislaman keimanan tohi takidah kepada anak dan istrimu itu yang paling pokok dari tugas dan kewajiban seorang suami kemudian kata beliau hafidh wa ta'ala wa ma'at jumala maka betapa indahnya apabila seorang suami memberikan dari waktu yang khusus misalnya dia bekerja penuh dalam sepekan tujuh hari dia ada waktu liburnya waktu liburnya itu dia manfaatkan untuk bersama berkumpul dengan keluarganya bukan dia manfaatkan untuk dihabiskan pada kawan-kawannya saja jelas ya kesana kumari tidak ada waktu untuk anak dan istrinya tidak pernah tergambar dalam benaknya bahwa dia punya kewajiban untuk duduk bersama anak dan istrinya memberikan nasihat kepada mereka jelas ya dia berikan waktu yang khusus kepada istrinya dan anak-anaknya untuk bermain bersama mereka jelas ya memberikan kebahagiaan kemudian umur mereka kadang memberikan waktu kosong yang khusus kepada anak-anaknya satu hari dalam sepekan keluar bersama anak-anaknya, keluarganya bermain bersama mereka jelas ya? ini para ulama kibar yang kesibukan mereka tidak perlu ditanyakan lagi mereka hanya memberikan ilmu menulis atau menjawab pertanyaan dari berbagai negeri ia masuk kepada mereka kesibukan yang amat luar biasa tapi bersama dengan itu mereka memiliki waktu untuk diberikan kepada anak-anaknya jelas ya? berupaya untuk membahagiakan mereka bahkan ada yang menggendong anak-anak mereka tapi dia letakkan di punggungnya ini apa kalau bahasa indonesia bahasa makasarnya ding umurnya di atas 70 tahun lebih jelas ya? dalam keadaan yang seperti itu masih ada semangat mereka keinginan yang kuat untuk membahagiakan dari anak-anak mereka keluarganya kita yang masih muda-muda Alhamdulillah sudah punya keluarga ada anak dan istri bahagiakan mereka jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hanya dihabiskan kumpul bersama teman-teman jelas ya? ada waktu kita duduk kita kumpul bersama teman-teman kita tapi bukan itu kegiatan kita sehari-hari ada anak dan istri kita yang lebih butuh untuk didampingi daripada kawan-kawan kita yang lain jelas ya? yuda ibu ahlahu bersendagurau dengan keluarganya hakada haddathana abna'uhu demikianlah dari anak-anak mereka itu yang menceritakan kepada kami kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhailih Fiduallahu Ta'ala jindain ya kenapa? ya karena ingin meneladani mencontohi Rasulullah S.A.W jelas ya? kemudian kata beliau وَمِثْلُ jadi ini dari perkara yang handagi kita perhatikan di dalam kehidupan berumah tangga terkadang ini hal yang disepelehkan dianggap tidak terlalu penting jelas ya? tapi ini adalah hal yang dituntunkan di dalam agama kita berupaya untuk bersikap memberikan hal yang terbaik membahagiakan keluarga jelas ya? jangan sampai ketika hilang dari waktu dan kesempatan dan nikmat itu baru yang ada cuma penyesalan saja nanti sudah sakit atau sudah meninggal istrinya atau sudah tidak ada lagi puter dan putrinya baru menyesal ya kenapa dulu saya tidak habiskan waktu-waktuku bersama anak dan istriku demikian juga seorang anak ketika dia masih diberikan ni'mat bersama ayah dan ibunya manfaatkan untuk membahagiakan mereka jangan sampai ketika Allah azawajalla sudah mentakdirkan dari ajal mereka mendahului dari anaknya maka yang ada hanya penyesalan saja kenapa dulu tidak memanfaatkan waktu bersama ayah dan ibu jelas ya? inilah hal yang terkadang nanti sudah berlalu ni'mat itu barulah dapat dirasakan betapa bahagianya dari seorang anak yang dia berbakti membahagiakan dari ayah dan ibunya demikian juga kedua orang tua jelas ya? dia berupaya untuk membahagiakan dari anak-anaknya maka ketika dia memberikan dari waktu yang khusus kepada anak-anaknya maka anak-anaknya itu akan merasakan kebahagiaan dengan waktu dari hari-hari yang tersisa dalam sepegan itu dia akan menanti-nanti sudah diberikan hari khusus misalnya di hari jumat misalnya biasanya pergi untuk ke pantai mungkin refreshing berenang jelas ya? bersama anak dan istrinya misalnya tertutup tidak ada yang lihat ya silahkan saja tidak ada masalah ketika sudah menjadi kebiasaannya dia berikan waktu yang khusus kepada anak dan istrinya maka sisa hari dalam sepegan itu itu akan dilalui dengan penuh kebahagiaan dan selalu menanti kapan lagi datang di hari itu dia sudah bersiap untuk jalan bersama ayah dan ibunya jelas ya? tetapi kata beliau ya mungkin ini adalah hal yang terkadang kita lalai darinya jelas ya? ini dari hal yang merupakan perkara yang besar di dalam mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga kemudian kata beliau Afidullah Ta'ala Ba'aduna yata'azamu yakul ana sheikhun ana mudarris ana imam masjidin ana kada kaifa ula'ibul abna kaifa ala'abu ma'a zaujati wa'usabikuha had Rasulullah sallallam yafalu had sebagian dari kita ia terlalu memasang wibawa yang tinggi jelas ya? dia katakan ana sheikhun saya ini ala sheikh ana mudarris saya seorang pengajar saya ini ala imam masjid orang yang dihormati orang yang disegani punya wibawa di tengah manusia yang lain saya begini saya begini maka bagaimana mungkin saya bisa bermain bersama anak-anakku maka bagaimana saya bisa bermain bersama istriku wa'usabikuha saya berlomba lari bersamanya jelas ya? ini terlalu dia menganggap dirinya terhormat sangat berbibawa kalau saya lakukan ini bisa jatuh kehormatan saya jelas ya? padahal kalau dia ingin menjadi manusia yang terbaik manusia yang mulia terhormat maka berikanlah kebahagiaan kepada anak dan istri itu manusia yang terbaik untuk apa terbaik di mata manusia tapi hal yang hina di mata Allah dia hanya memperbaiki dirinya saja penampilannya saja di hadapan kawan-kawannya dia ini orang yang berbawa orang yang terhormat harus disegani tapi di dalam rumahnya tidak ada nilai-nilai kebahagiaan tidak ada bentuk perhatian kepada anak dan istrinya jelas ya? hada Rasulullah SAW yaf'alu hada maka perhatikan ini dari Rasulullah SAW tapi beliau melakukan hal tersebut dan ini adalah dari diantara yang terbesar dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan siapa yang lebih mulia yang lebih tinggi martabatnya dari Rasulullah SAW tapi beliau tetap bercanda bercerita bergurau bermain bersama istri-istrinya wulaysa lihada ya ikhwah sinun ba'dun nas ida kulta lahu hada kala hada lishabab al-an ana ja'ani al-mabid biaddu sha'ar lihyyati subhanallah hada Rasulullah SAW fi sinni mutagaddim la yagfulu an hada al-amr ya sebagian orang kalau kita katakan ya harusnya seperti ini tetap ada waktu untuk membahagiakan keluarga dia katakan ini untuk anak-anak muda saja jelas ya kita ini sudah beruban janggut kita sudah berwarna putih ya subhanallah ini Rasulullah SAW tadi sudah kita sampaikan di umur 60 tahun beliau tinggal di Makkah diutus menjadi nabi di umur 40 tahun beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun berarti 53 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah disitulah beliau hidup berumah tangga bersama Aisyah berarti paling tidak umur beliau itu di umur 53 tahun dalam riwayat tadi disebutkan 60 tahun beliau meninggal di umur 63 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas ya dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 60 tahun tetap berupaya untuk membahagiakan dari istrinya selesai selesai Fayan bagi ayyuhal ikhwah Allah Allah Nabi Fala Hada l'amr Zawj wa zawjah walabunak bihajat ila saadat al-usra walau taqad damabihim al-umur saadatu yahtajwa al-insan bal akul ina al-insan iza taqad damabihil umur ihtajailas asbab saadati aksar Fahada sahababun azimun beliau kata beliau maka semestinya wahai saudaraku Allah nagfula hadal amr hendaknya kita tidak boleh tidak boleh lalai dari perkara ini suami istri anak-anak mereka seluruhnya itu butuh kepada kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga walaupun terkadang suami mungkin lebih tua dibandingkan dengan mereka atau mungkin ada yang istrinya lebih tua dibandingkan suaminya tapi kalau anaknya bisa tidak lebih tua bisa tidak bisa kalau menikahi janda semuanya harus berupaya untuk menumbuhkan kebahagiaan di tengah keluarga jelas ya kebahagiaan itu dibutuhkan oleh setiap manusia bahkan kata beliau bahkan apabila dia seorang di umur yang sudah lanjut sudah tua maka dia sebenarnya lebih banyak membutuhkan dari sebab-sebab kebahagiaan jelas ya kalau masih muda fisiknya masih kuat pikirannya masih jernih banyak hal yang bisa dilakukan untuk membahagiakan anak dan istrinya manfaatkan tapi biasanya kalau sudah tua fisik sudah mulai melemah ingatan sudah mulai menurun kekuatannya maka sebenarnya dalam kondisi yang seperti itu dia lebih banyak untuk membutuhkan kebahagiaan kemudian kata beliau afidullah ta'ala kata beliau dari Aisyah beliau mensifatkan keadaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di rumahnya beliau itu suka membantu dari keluarganya bukan berarti seorang suami dia tidak ada urusannya di dalam pekerjaan di rumahnya tidak mau menyapu tidak mau mengepel tidak mau membersihkan semuanya dibebankan kepada istrinya ada pakaiannya yang sobek mungkin sebenarnya bisa dia jahit sendiri tapi tidak mau jelas ya bagaimana suami ketika dia berada di rumahnya maka hal yang semestinya dia lakukan adalah dia berupaya untuk meringankan beban istrinya membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya hal yang bisa dia kerjakan sendiri dia kerjakan sendiri ini akan memberikan kebahagiaan kepada istrinya maka apabila sudah tiba waktu sholat maka beliau keluar untuk menegakkan sholat ini dalam riwayat Al-Bukhari jelas ya kemudian kata beliau Allahu Akbar ini Rasulullah s.a.w beliau ketika berada di rumahnya selalu berupaya untuk membantu dari keluarganya ini hal-hal yang memberikan kebahagiaan kepada seorang istri ketika seorang suami dia membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan atau urusan-urusan di dalam rumah tangganya jelas ya dia bantu di bayitihai dalam rumahnya ini dari diantara yang terbesar dari sebab-sebab kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga jelas ya jangan terlalu dia memasang wibawa yang tinggi akhirnya istri itu dijadikan bukan sebagai penamping hidup tapi seperti bawahan saja jelas ya jangan seperti itu dia berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan istrinya berinteraksi bersikap bergaul dengan hal yang mendatangkan kebahagiaan untuk keluarganya menyejukkan menyenangkan dalam kehidupan rumah tangganya terima kasih sekiranya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di seri hari ini semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya mungkin kita cukupkan dulu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari seluruh ramalan kebaikan kita melipati andakannya mengampuni dan menggugurkan dari seluruh basah dan kesalahan kita subhanakallahumma bihamdik asyaduan la ilahi ilantastafir batu wa laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati